Pada sore hari ini kita menyaksikan pertandingan antara PSPS Pasal Salina dan juga antara FC. Semoga pertandingan berjalan dengan lancar. Saya harap kedua tim dapat menjunjung tinggi sportifitas dan menjaga sikap player play. Itu saja pesan dari saya. Mari kita nikmati pertandingan ini. Terima kasih telah menonton! 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 ya kedua kapten sebelah sana antara madonna dengan dia namara punggung 21 yaitu saudara firman sudah memilih tempat nampaknya dari melakukan ritual beberapa kali akan dipangkat dan pada sore hari ini terutama diberikan kemerangan yang kedua diberikan keselamatan semuanya dan dia mendoakan seluruh penonton agar tidak ada terjadi apa-apa di belakangnya nanti ini dan mudah-mudahan di kemudian hari Pak Kalis Mustiko masih mau mengadakan turnamen di Mandiri Gelora Mandiri Agung ini menyaksikan bola dikuasai dari APS tetapi ini dari antara antara masih mengusah bola antara bola meninggalkan lapangan terjadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain dari APS antara ini penjaga gawang dari antara FC yaitu saudara Rizky akan melakukan tendangan hancang-hancang dia ke kepada siapa mau diberikan masih hancang-hancang melihat rekan memberi apa-apa kepada rekannya agar maju-maju ke depan balik ke bola pelabung ke depan siapa yang gitu ada nomor punggul 6-7 ada heading yang sudah mandon masih dikuasai oleh pemain-pemain antara bola dikuasai mandon heading lagi lagi keserangan dari ah dipotong lagi PSPSnya maksudnya masih PSPS muka sebelah masih ada tarik ke belakang ke belakang masih ada apa nomor punggul 18 tarik sektor sebelah kiri ada nomor punggul 7-8 nomor punggul 7-7 dikuasai nomor punggul 4 masih nomor punggul 4 kerjasama dengan nomor punggul 3 masih nomor punggul 4 nomor pertarik ke belakang kepada nomor 18-18 ke depan ada Henry yang dituju maksudnya Henry masih dibayang-bayang pemain PS antara masih berkejaran warna-warna dihadang oleh pemain-pemain dari PSB masih bola ah bola meninggalkan lapangan terjadi PSPS yang akan memboyong biala musti kokat pada sore hari ini inilah pertandingan pada suri hari final terakhir yang terlanjung di gelora mandi dan juga pertandingan pada sore hari hari ini antara kesebelasan antara dengan PSPS ini dalam rangka memeriahkan Kalis Mustiko Cup yang pertama dan untuk tahun kedepan-depannya kalau perjalanan pertandingan pada sore ini lancar tidak ada halangan apa-apa mudah-mudahan di tahun depan Bapak Kalis Mustiko sebagai DPRD Kabupaten Tepu akan melanjutkan pertandingan-pertandingan berikutnya inilah pertandingan pada sore hari ini antara kesebelasan antara dan juga PSPS yang dilakukan di Gelora Mandiri Agung di lapangan Mandiri Agung pada sore hari ini yang disponsori oleh Navera Technics dan juga kepada Polong FC, Arsid Arsisoris dan juga perumahan Residen Mandiri dan juga didukung oleh Pur Inol yaitu suatu kendaraan perjalanan antara ke Jawa ke Sumatera yaitu PO Putera Hermaja yang bertepat tinggal di Jalan Dr. Wahidin ada Texas Coalition yang menyediakan seluruh dari perlata-perlataan atau perlengkapan-perlengkapan pada anak-anak sekolah ataupun orang-orang dewasa yang berjalan di pada sore hari ini inilah pertandingan Bapak pertama telah dimenangkan oleh pemain-pemain dari APS-PS yaitu dua skor sementara adalah 2-0 yang dicipta oleh saudara saudara Tony, dua-duanya saudara Tony dan untuk permain pada sore hari ini pencetakul terbanyak adalah dari Sukadame yaitu saudara Rangga, Rangga sudah mengantongi nilai 5 dan pada sore hari ini apakah dari pemain-pemain dari PS-PS ini akan menyusul kemenangannya pada sore hari ini dan juga PS antara yang diseponsori oleh pemain-pemain Rizky, Diki, Adaari, Andi, Iksan, Aldi, Udin, Alvin, Firman, Ipan, dan saudara Madun apakah yang pertandingan pada sore ini menurut Bapak-Bapak yang hadir pada sore hari ini Bapak-Bapak merasa puas ataukah tidak kita saksikan untuk pertandingan-pertandingan di Bapak yang kedua ini sekian dan terima kasih Ho 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 Diamangnya Diamangnya Terima kasih telah menonton!